Sebagian besar lemak yang dikonsumsi berbentuk triglycerida. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dapat meningkatkan triglycerida dalam darah dan cenderung meningkatkan kadar kolesterol. Kadar triglycerida tinggi merupakan salah satu bagian dari sindrom metabolik, sekelompok faktor risiko yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Kadar triglycerida dalam tubuh bisa diketahui melalui tes darah. Berikut ini adalah parameter kadar triglycerida yang bisa digunakan sebagai acuan kesehatan. Jumlah triglycerida dalam satuan miligram per desiliter, MgDL. Tanda tanya 500 sangat tinggi 200 sampai 499 tinggi 150 sampai 199 cukup tinggi 150. Normal cara menormalkan kadar triglycerida tinggi dengan cepat. Jika kadar triglycerida lebih dari 500 MgDL, maka kadar triglycerida tersebut harus segera diturunkan. Tingginya kadar triglycerida dalam tubuh memiliki risiko yang dikenal dengan pankreatitis. Namun, jika kadar triglycerida lebih besar dari 200 Mg, maka sebaiknya ubah gaya hidup, pola makan, dan mengobati penyebab sekunder yang sering menyertainya, seperti hipertensi, diabetes, hipotiroid, dan kegemukan. Berikut ini beberapa cara menormalkan kadar triglycerida tinggi dengan cepat yang bisa Anda lakukan. Pilih lemak sehat Turunkan asupan lemak jenuh dan tak jenuh tunggal dan beralihlah mengonsumsi asam lemak omega-3. Pilihlah sumber makanan yang memiliki kandungan lemak sehat, seperti kacang, zaitun, dan minyak canola. Mengonsumsi ikan sebagai pengganti daging merah, khususnya semen yang kaya akan asam lemak omega-3. Mengurangi asupan kalori Tubuh mengubah kalori ekstra menjadi triglycerida yang kemudian menjadi lemak. Jadi, jika Anda mengurangi asupan kalori, maka hal tersebut dapat membantu menurunkan kadar triglycerida tinggi. Makanan dengan kadar lemak dan karbohidrat tinggi menjadi target utama yang harus dikurangi. Perubahan diet lain yang mungkin bisa membantu adalah meningkatkan asupan serat dengan makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, serta biji-bijian. Hindari alkohol Alkohol memiliki kandungan gula dan kalori yang tinggi, sehingga tidak baik bagi kesehatan. Hal ini disebabkan karena mengonsumsi alkohol bisa menambah tingginya triglycerida dalam darah. Maka dari itu, sebaiknya hindari kebiasaan mengonsumsi alkohol dari sekarang. Menurunkan berat badan berlebih Ketika Anda berupaya untuk menurunkan berat badan, maka secara otomatis tubuh juga akan menurunkan triglycerida. Maka dari itu, penting untuk tetap termotivasi dan fokus karena kehilangan berat badan beberapa kilo dapat membuat perbedaan besar pada kesehatan tubuh. Olahraga Olahraga termasuk salah satu cara menormalkan kadar triglycerida tinggi yang bisa dilakukan. Setidaknya lakukan olahraga sekitar 30 menit setiap hari. Pasalnya hal ini dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan triglycerida. Namun, jika Anda memiliki kondisi medis lain, seperti pengapuran sendi atau masalah jantung, maka berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi Anda. Namun, terkadang cara menormalkan kadar triglycerida tinggi dengan perubahan gaya hidup saja tidak cukup. Jika demikian, maka dokter dapat meresapkan obat atau suplemen untuk membantu menurunkan triglycerida tinggi. Terdapat beberapa jenis yang mungkin bisa membantu, seperti diantaranya. Obat vibrat, namun tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan statin. Statin, seperti zocor atau lipitor, yang dirancang untuk menyeimbangkan kadar kolesterol baik dan buruk. Niacin atau asam nikotinat, namun obat ini harus digunakan dengan hati-hati karena terdapat potensi interaksi negatif dengan obat lain. Dosis tinggi suplemen minyak ikan yang mengandung asam lemak omega-3. Selain itu, tidak sedikit pula yang juga memilih obat triglycerida tinggi alami untuk membantu menurunkan atau menormalkan kembali kadar triglycerida tinggi dalam tubuh. Obat alami cukup dipilih karena selain memiliki khasiat yang tidak kalah dengan obat kimia, juga memiliki efek samping yang minim, sehingga aman untuk dikonsumsi meskipun dalam jangka panjang.